Jalurnya menantang, cocok buat kamu yang hobi berpetualang. Tanjakan terjal dan turunan curam mewarnai perjalanan sekitar 30 menit. Tenang, ada pengemudi berpengalaman yang siap mendampingi. Yap, offroad di perkembunan kopi ini jadi wahana andalan di kampung Banaran Kabupaten Semarang. Di tengah perjalanan, pengunjung diberi kesempatan untuk berselfie di tengah perkembunan kopi. Serta menikmati bentang alam danau rawa pening yang ikonis. Wisata offroad menggunakan mobil berpenggerak empat roda ini disajikan untuk menarik minat wisatawan ke agrowisata Salatiga. Yang bikin deg-degan selain kopi kan kita bikin satu lagi deg-degan dari sisi offroad di sini. Untuk rutenya sendiri panjangnya berapa? Kita untuk rute kurang lebih 2 km menyusuri yang seminimal mungkin merusak tanaman kopi. Tapi itu adalah batas-batas blok dari tanaman itu sendiri dan kita menawarkan view-view rawa pening yang ada di sini. Rasakan sendiri sensasi offroad seru ini dengan merokok kocek 300 ribu rupiah untuk mobil berpenumpang tiga orang. Lokasinya mudah dijangkau, sekitar 1 km dari gerbang Tol Bawen. Udaya Rianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!